Eh... 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 Nama saya Ignacio Saryanto, saya dosen di Universitas Multimedia Nusantara Untuk program studi jurnalistik Eh... nama saya, nama gue Faris Jaki Sekarang semester 11 mungkin Ya segitulah, enggak nyitumin Nama gue Gibran Fayus Kemal, umur baru 16 tahun Sekarang kelas 11 atau kelas 2 SMA di SMA Negeri 2 Tangerang ini Boleh minta pandangan Bapak sebagai dosen tentang skripsi itu sendiri Oke, skripsi Skripsi itu kan satu karya akhir dari mahasiswa Sebelum dia dinyatakan lulus sebagai seorang sarjana Jadi boleh dibilang ini semacam puncak karya yang dibuat oleh seorang mahasiswa Yang tentu saja lalu kemudian mahasiswa harus menunjukkan kemampuannya Dalam menyusun sebuah penelitian Ya, penelitian sederhana begitu Yang dikerjakan dalam tempo 3 sampai 6 bulan ya Kadang-kadang bisa lebih seperti itu Harapannya lalu kemudian setelah mahasiswa menulis skripsi ini Lalu kemudian dia dianggap sah sebagai seorang sarjana Ini yang gue dapet selama 2 semester ini Ini jadi semacam tantangan aja Kalau menurut gue sendiri tuh Apa ya, kayak sesuatu yang serem gitu gak sih? Soalnya kayak ada orang yang udah hampir ada di suatu titik Cuma gara-gara skripsinya Dia bisa ngulang ke titik yang dari titik awal itu Jadi kayak ngeliatnya kayak Ini serem banget ya skripsi jaman-jaman Berarti gini-gini Saya tuh menulis sebuah koran namanya Indonesia Raya Itu koran milik Pak Mohtar Lubis Yang ditutup oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1974 Yaitu mencerminkan bagaimana pemerintah Orde Baru pada waktu itu Yang katakanlah cukup menekan kepada pers Dan koran ini memang dianggap yang koran yang berani Pak Mohtar Lubis sendiri adalah seorang legenda dalam dunia pers Indonesia Dia orang yang tidak takut untuk di Dikatakanlah di Sampai bahkan masuk penjara sekalipun Untuk membela apa yang dia pikirkan Atau yang dia aspirasikan Saya sempat bertemu dengan Pak Mohtar Lubis sendiri Dan kemudian saya harus membaca juga koran Indonesia Raya itu sendiri Dan waktu itu masih manual Jadi saya harus mengetik Saya membaca dulu, saya menyalin isi korannya Baru kemudian saya ketik dan lain-lain Jadi prosesnya sendiri memang cukup menarik Ya ternyata Mengerjakan itu semua butuh waktu sampai 2 semester Saya kerjakan Dan kemudian pada akhirnya saya bisa lulus Ya lulus dengan nilai baik lah Waktu itu dan kemudian Banyak teman juga mengapresiasi apa yang saya tulis Dan ya saya bersyukur kemudian karya ini bisa diterbitkan Bahkan sampai ada 2 kali edisi begitu Dia saat ini sedang menyusun skripsi Skripsinya tentang apa? Skripsinya tentang wacana di media Fokusnya di wacana nasionalisme Sebenarnya ini juga lagi bimbang untuk mengganti-ganti sih Jadi kayak karena ini udah dari semester 2 semester sebelumnya Kemungkinan akan diganti Atau mungkin tidak karena sebenarnya udah sampai keempat Yang masalah nasionalisme dalam pemberitahan kebangkitan komunisme Kenapa diganti? Kenapa diganti? Karena gue gak terlalu jelas ya soal birokrasi penelitian di kampus Jadi ada yang bilang kemarin sempet Ya sempet ada yang bilang kalau penelitian itu jatahnya 2 semester Kalau misalnya 2 semester lewat harus ganti Jadi dulu Ya itu nanti akan gue tanya lagi ke penelitian Kalau misalnya diperbolehkan untuk melanjutkan yang udah keempat ini Ya gue akan melanjutkan pakai itu Kalau enggak gue udah punya jenis baru sih Belum sih Tapi mungkin kayaknya bakal deh Kalau mungkin kalau hal yang benar-benar gue kepoin banget Terus gue emang gak dapat jawaban dari mana-mana Gue bakal penelitian sendiri sih Menurut Bapak idealnya sebuah skripsi itu seperti apa sih? Kalau boleh saya bilang memang tidak semua mahasiswa katakanlah punya bakat atau punya minat untuk melakukan penelitian Bisa juga misalnya dia mengerjakan skripsi bentuknya itu adalah sebuah karya gitu ya Nah dalam arti itu Skripsi yang baik seperti apa Yang ideal seperti apa Ya kita kembalikan dengan konteks masing-masing Mahasiswa ada yang terburu-buru Karena dia sudah menghadapi ujung dari waktu studinya gitu ya Kalau lewat dia akan DO Ya kadang-kadang untuk yang seperti ini Tidak bisa maksimal juga gitu ya Tapi tetap saya punya sebuah standar minimal untuk sebuah skripsi yang layak itu seperti apa Gue sih lebih penelitian yang ideal menurut gue adalah Yang gak banyak cek sok sama birokrasinya Yang gak banyak pesetujuan-pesetujuannya Tapi lebih diutamakan ke bagaimana penelitian ini bisa menyelesaikan masalah Bisa menghadirkan pemahaman baru bagi si peneliti dan juga orang banyak gitu Kalau menurut gue mungkin skripsi tuh bakal kayak sesuatu yang bakal kita lewatin Tapi yang bakal memorable gitu gak sih Yang kita tuh ingat pernah gini-gini kita meneliti sesuatu Kita bikin karya tulisnya Jadi kalau menurut gue sih skripsi ya bukan kayak penanda buat lulus doang Tapi emang harusnya lu udah punya bobot yang seperti yang di skripsi lu itu Untuk menjadi seorang lulusan sarjana Tiga katang skripsi Lakukan atau kerjakan sesuatu yang kamu sukai Sulit, sabar, lega Jangan, kita terus Jangan, kita terus Jangan, kita terus